Pemerintah Kabupaten Minasau Utara melalui badan penanggulangan bencana daerah menghimbau masyarakat untuk tetap waspada terkait cuaca ekstrim yang meliputi hujan lebat, agin kencang, serta gelombang tinggi. Hujan yang berlangsung beberapa hari terakhir berpotensi menyebabkan banjir hingga tanah longsor di beberapa wilayah. Badan penanggulangan bencana daerah Kabupaten Minasau Utara menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap waspada dan menjauhi lokasi rawan bencana serta berdoa agar terhindar dari bencana. Kepala BPBD Minu Theodor Lumingkewas juga menjelaskan, Imbauan tersebut didasarkan pada peringatan dini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Samratulangi Manado, di mana cuaca ekstrim akan berlangsung selama satu minggu terakhir. Perkiraan cuaca ekstrim dari BMKG sudah menyampaikan diperkirakan akan berlangsung selama satu minggu ini. Karena biasa minggu depan juga pasti akan di-update ketika ada perubahan untuk kewakiran cuaca, ini time, ini waktu tertentu mereka bisa melakukan sedangkan perubahan. Terima kasih adakah untuk lebih waspada, memperhatikan lingkungan sekitar, dan jika perlu bisa konfirmasi lewat BMKG, lewat BPPD, lewat Policenter 117 untuk mendapatkan informasi. Terpantau bersama Bupati Minut Joneganda, melakukan pemantauan langsung cuaca melalui warning receiver sistem BMKG yang ada di lobby kantor Bupati Minasa Utara. Melalui sistem tersebut dapat terlihat lokasi yang dampak terkena cuaca ekstrim. Dari Minasa Utara, Brian Umbu melaporkan untuk Kawanoa TV.